Intro Jadi para pemirsa, kendala untuk menanam bibit anggur ini minimal ya, artinya tidak, apa ya, tidak terlalu sulit. Paling kendalanya, pertama, pembibitan itu tidak mudah, cara menciptakan bibit anggur itu agak lama, makanya kalau beli bibit anggur mudah, kita hanya mengeluarkan uang beli bibit dan menanam. Tapi untuk mencipta anggur itu suka dukanya banyak, pertama kita mencari bibit anggur lokal, rustok namanya, rustok itu pohon anggur lokal. Nah, cara mendapatkannya berbagai macam cara, pertama kita merayu penduduk yang, masyarakat yang sudah menanam anggur bertahun-tahun, mungkin batang udah gede tapi lokal. Buatnya nggak bisa dimakan. Untuk meyakinkan mereka agar pohonnya bisa ditebang dan kita ganti anggur impor itu butuh argumen yang sangat kuat, tidak sebarangan. Karena mereka tidak yakin, kan taunya dia anggur itu asem ya, untuk kita yakinkan. Tapi waktu itu masih sulit ya, kalau sekarang mudah orang melihat Youtube saya, membuka Youtube kebun anggur impor Jakarta langsung yakin. Jadi nggak usah saya suruh aja, udah berdatangan orang datang ke tempat saya, mendaftarkan diri untuk anggurnya diubah menjadi anggur impor. Minta tolong gitu ya. Sekarang kalau dulu banyak dukanya, dukanya kita mencari kustok susah. Kalau sekarang banyak sukanya, sukanya diantaranya komunitas anggur sudah terbentuk di mana-mana ya. Jadi kita menambah teman, menambah keluarga gitu ya. Di dunia anggur ini pertemanannya sangat erat. Nggak hanya tukar-menukar bibit, juga istilahnya kita adakan santunan, pengajian, dan sebagainya dari komunitas. Komunitas jadi hidup, komunitas itu benar-benar hidup seperti itu. Terus untuk, kalau saya pribadi menanam anggur awalnya gagal terus. Gagalannya kemana? Karena saya orangnya fanatik. Waktu itu saya fanatik dengan tanah merah. Dalam anggapan mindset saya karena pengalaman belum ada, menanam anggur di tanah merah tanpa sekam bakar, tanpa koi kambing, tanpa kapur dolomit gitu ya. Jadi keras. Nah, anggur tidak suka ditanam di tempat yang di tanah yang medianya keras. Karena anggur ini akarnya serabut. Dia butuh media tanam yang empuk. Ya, cukup dengan antisipasinya sekam bakar, satu, media tanahnya satu. Itu sudah empuk, sudah bagus. Sokor-sokor ditambah kapur dolomit, ditambah sepertiga koi kambing. Kenapa enggak? Kalau banyak yang bilang, satu tanah, satu koi kambing, satu sekam bakar atau sekam lapuk. Saya ingatkan, itu untuk yang udah profesional. Tapi untuk pemula jangan dilakukan. Karena kalau dilakukan dengan dosis yang sama, disiram tiap hari, kadar tanah pH-nya cepat turun. Karena cenderung koi kambing, koi sapi itu membuat tanah menjadi asam ya. Jadi hindari. Kapan saatnya ditaruh koi kambing yang benar? Setelah bibit tingginya mungkin 1 meter, 2 meter. Artinya pondah kuat. Kita ibaratkan perumpamaan bayi yang baru lahir ya. Bayi baru lahir, kita kasih makan nasi padang. Betul enak itu untuk kita. Tapi tidak cocok untuk bayi. Yang cocok untuk bayi, ya kita sesuaikan menggunakan bubur. Bisa macam-macam bubur ya. Anggur sama perlakuannya. Jika dia masih baby, masih kecil, kita cukup dengan NPK saja untuk pemumpukan. Menggunakan 5 butir. Yang pertama, boleh minggu keduanya 10 butir. Dan selanjutnya, sampai batang primernya segede jari. Dari sekian orang, ala sudah memperkerjakan banyak orang, omsetnya tentunya tidak main-main. Dari penjualan bibit ini, ada yang sebulan bisa mencapai 50 juta. Itu jual ke saya, saya beli mereka. Artinya kita beli dari komunitas mereka. Itu puluhan juta rupiah. Tidak hanya sekedar untuk beli kopi. Alhamdulillah, banyak yang sudah mungkin membuat rumah, membeli tanah, dan sebagainya. Dari penjualan bibit anggur ya. Termasuk saya, kalau saya penghobi. Jadi, dari jualan bibit. Kecuali sebagian saya sedekahkan buat jelasan yatim piatu. Sebagiannya lagi, kita tabung untuk masa tua. Karena saya masih muda, masih perlu perjalanan yang panjang. Jadi, kalau ke depan, karena anggur ini memang kecuali indah ya. Indah dipandang, terus enak buahnya. Tentunya kita tidak usah pakai istilahnya gembar-gembar mencaponsorkan. Masyarakat sudah sadar sendiri. Rata-rata untuk petani urban ya. Artinya petani urban ini petani Jakarta. Di daerah yang padat penduduk. Itu dia cocok dengan anggur. Cukup dengan media tanam yang kecil. Cukup dipot ukuran 50, 60, 90. Sudah bisa menanam pohon anggur. Dan ingat, buahnya sepanjang masa. Pohon anggur mampu hidup sampai ratusan tahun. Jadi, hidupnya anggur ini tidak hanya sekali jalan. Nanam semangka, habis panen mati. Nanam melon, habis panen mati. Nanam timun, habis panen mati. Kalau anggur, yang nanam mati 7 kali. Mati, bangun, mati, bangun. Pohonnya masih ada. Jadi, kalau kita mau menanam anggur, tipnya pertama niat ya. Kalau tidak ada niat, hanya ngomong doang, tidak akan terjadi. Keduanya, mau belajar tentang anggur. Karena anggur ini butuh sentuhan ya. Artinya butuh sentuhan tidak seperti tumbuhan lain. Mungkin menanam durian, begitu kita tanam, dia hidup. Tapi kalau anggur, minimal 1 minggu sekali dicek. Kita cek pohonnya. Kalau daunnya mungkin ada yang tua, kita buang. Kalau mungkin kebanyakan tunas, kita kurangi. Ya, suka-suka kita. Karena anggur ini bisa dibentuk bonsai, bisa dibentuk tralis, bisa dibentuk para-para. Nah, ini contoh tralis bentuk melingkar, seperti ini. Nah, ini bentuk para-para, tapi belum jadi ya. Mungkin insya Allah setahun kemudian, di sini jadi indah banyak buah yang bergelantungan dengan berbagai macam jenis anggur. Seperti itu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.